Keper persik kediri Kartika Aji mengaku lega, momen yang ia nantikan selama ini akhirnya datang. Setelah sekian lama hanya menjadi penghangat bangku cadangan, Kartika Aji akhirnya kembali dipercaya oleh Divaldo Alves di empat pertandingan terakhir. Di laga itu, Aji kerap membuat penyelamatan-penyelamatan penting. Dua laga di antaranya bahkan clean sheet. Di persik kediri, Aji total mengemas sembilan laga dengan empat kali clean sheet. Lima laga dicatatkan ex-keeper Barito Putra itu di putaran pertama. Sisanya, dia masih kalah bersaing dengan Dikri Yusrot. Namun Kartika Aji berjanji akan terus bekerja keras dan lebih fokus jika terus dipercaya Divaldo Alves. Dia akan memberikan yang terbaik untuk persik kediri dan membawa macan putih finish di urutan yang lebih baik. Menemukan kembali performa terbaik untuk jadi tim ini. Seperti apa? Uff, sekian lama ya. Sekian lama banget. Ya, baru dapat lagi momen-momen seperti ini. Dan ya, intinya dari saya sendiri, gimana caranya dewasa itu, kontrol-kontrol semua yang ada yang ego di diri saya. Saya harus jaga itu semua lagi sekarang. Sementara itu, menjelang laga melawan Pasija Jakarta, Aji mengaku mewaspadai seluruh pemain di tim ibu kota itu. Menurutnya, setiap tim punya senjata masing-masing yang cukup mematikan. Baginya hanya perlu fokus untuk menjaga kesucian gawang persik kediri. Dari Kediri, Yanwar JG, KSTV Terima kasih telah menonton!